Sementara itu, Pemirsa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada pekan lalu menyatakan penerimaan negara bukan pajak dari sektor Minerba baru mencapai 16,61 triliun rupiah. Realisasi ini setara dengan 37,46% dari target di tahun ini. Sektorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan telah mengantongi penerimaan negara bukan pajak dari sektor Minerba sebesar 16,61 triliun rupiah. Nilai ini masih belum mencapai separuh dari target tahun ini atau baru sebesar 37,46%. Adapun tahun ini target PNBP sektor Minerba mencapai 44,34 triliun rupiah. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan penetapan target PNBP Minerba harus dilakukan secara hati-hati. Pasalnya, hal ini sangat berkaitan dengan harga komoditas dunia. Apalagi saat ini harga komoditas sedang cenderung turun akibat pandemi virus corona. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan atau strategi fiskal yang mendukung penerimaan PNBP di sektor Minerba ini pun akan disusun dengan baik. Bahkan, pemerintah memiliki kebijakan cadangan pendanaan untuk sektor ini. Sejalan dengan itu, Direktur Penerimaan Minerba dan Batu Bara Kementerian SDM Janssen Pak Pahan mengaku belum bisa memproyeksikan target PNBP sektor Minerba di tahun 2021. Hal itu karena target tersebut masih dibahas dengan DPR, berbagai sumber IDX Channel.